Seorang oknum polisi melakukan tembakan terhadap anggota TNI di depan Polsek DKI Kabupaten Yahukimo, Papua, Rabu 27 Juli 2022 malam. Anggota TNI yang tertembak dalam insiden tersebut adalah peraka AS yang bertugas di Koramil, Kurima. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Kepolisian Daerah Papua, Kombes Gustaf Urbinas, memberi keterangan. Kejadian berawal saat terjadinya keributan anggota TNI berinisial peratu UA dengan seorang pemilik warung makan. Keributan juga terjadi saat oknum polisi datang ke lokasi lantaran kesalahpahaman. Saat itulah peraka AS terkena tembakan di bagian paha. Menyusul kejadian tersebut, Kodam 17 Cendrawasi melalui Koram 172 PWY dan Polda, Papua menerjunkan tim investigasi. Tim akan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.